Pemerintah Provinsi Lampung diprediksi kewalahan menangani lonjakan pemudik yang dinyatakan positif COVID-19. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung terus berupaya menyediakan tempat isolasi yang semakin menipis. Ketersediaan tempat isolasi menjadi masalah baru bagi Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus berkoordinasi dengan banyak pihak, baik kabatan maupun kota, untuk mengatasi lonjakan pemudik yang dinyatakan positif COVID-19. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung terus berupaya menyediakan tempat isolasi yang semakin menipis. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung, hingga Kamis pagi jumlah pemudik pada harus balik di tujuh pos penyekatan yang dinyatakan positif mencapai 889 orang. Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah mengingat mandatory cek yang diperpanjang hingga 31 Mei mendatang. Hanya kami berusaha untuk tidak memasukkan OTG ini ke rumah sakit, jadi mencari tempat isolasi mandiri. Salah satu juga yang kita lakukan yang punya Provinsi Lampung sudah kita koordinasi dengan Satgas Kepat dan Kota untuk mengambil warganya untuk isolasi di tempat masing-masing di Kepat dan Kota, karena Kepat dan Kota kan punya tempat isolasi. Provinsi Lampung juga menjadi provinsi kedua dengan angka kematian tertinggi di bawah Provinsi Jawa Timur dengan presentasi kematian mencapai 5,2 persen. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andres Afandi, Lompokan.